Selamat pagi, selamat hari minggu. Kalau saudara belum bersalaman dengan yang di sebelah kiri kanan saudara, mungkin bisa sapa saja, mungkin dia baru datang atau bagaimana. Baik, puji nama Tuhan, kita selamat datang di dalam rumah Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Al-Nabet Lehem, Jalan Surya Kenyal 93. Tentunya kami sangat senang bisa bersama-sama dengan bapak-bapak saudara untuk bisa beribadah, mengalami hadirat Tuhan bersama-sama. Tentu beda ya, nyanyi sendiri di kamar mandi dengan nyanyi rame-ramei kayak begini, beda banget ya. Suasana begitu hangat dan luar biasa dan kita selalu melihat bahwa kita tidak sendirian, ada orang-orang yang di sekitar kita bersama-sama dengan kita menaruh iman bersama-sama dan Tuhan bilang dua-tiga orang berkumpul dalam namaku, dia ada di tengah-tengah kita. Amin saudara. Puji Tuhan, kita ingin menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di Gereja Sidang Jemaat Lehem tentunya. Kami ingin berkenalan dengan saudara, kalau saudara tidak keberatan mungkin bisa mengangkat tangan yang baru pertama kali hadir di Gereja Sidang Jemaat Lehem. Ada? Yang baru pertama, oh ada seorang nona di samping sebelah kanan, ada lagi? Enggak, atas ada? Kalau tidak keberatan bisa berdiri sebentar saja, kita mau lihat ya, mau lihat gitu ya, benar gak nih yang baru pertama kali ya? Mari silahkan berdiri sebentar saja, kita mau berikan sambutan. Mari Bethlehemers, kita berikan sambutan buat saudara-saudara kita yang baru pertama kali datang. Terima kasih, silahkan duduk kembali dan Ashir akan membantu saudara untuk bisa mengambil beberapa detail supaya kami bisa berkenalan lebih lanjut dan setelah ibadah ini saudara bisa dibantu Ashir untuk ke Information Center supaya bisa berkenalan dengan beberapa hamba-hamba Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan saya persilahkan kepada bagian multimedia. Saya bangga banget bisa sekolah di Sekolah Kristen Tuna Sarapan karena apa? Karena di sini tuh anak-anak murid diajaring gimana caranya supaya kita generasi muda tuh bisa berwirausaha. Kewirausahaan ini kita diajarkan untuk berkreasi, berinovasi dan membuat hal-hal yang menarik dan juga untuk dijual agar kita bisa memperoleh keuntungan. Di sini tuh kita diajarin gimana caranya kita bisa ngembangin apa yang dalam diri kita, potensi kita, bakat kita, kreativitas kita jadi kita bisa lebih semakin berinovasi, bisa bikin-bikin hal-hal yang baru yang kita, yang dulunya nggak tahu, sekarang bisa jadi tahu. Bagus untuk kita, para murid, soalnya kita itu bisa mengembangkan selamat menikmati. Ketemu lagi bersama saya Indra dalam Bethlehem News edisi hari ini Minggu tanggal 14 Mei 2017. Apa saja informasinya? Berikut Bethlehem News selengkapnya. Ibadah Perayaan Hari Ulang Tahun ke-53 GSD Bethlehem akan diadakan pada hari Kamis 25 Mei 2017 jam 9 pagi dengan pembicara Pastor Jose Carroll. Stay Young and Relevant Doa Puasa Pentecostal dimulai dari tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 3 Juni 2017 setiap jam 6 sore di Jordan Hall. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berdoa, berpuasa, dan menikmati berkat Tuhan. A fun and holiday with your family. Family camp diadakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2017 di Via Renata, Cipanas. Pembicara pada acara kali ini adalah Pendeta Roni Daud Simeon. Pendaftaran dapat dilakukan di lobi lantai 1 setiap minggu pertama dan terakhir dengan biaya sebagai berikut. Tuhan telah memilih dan menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Tetaplah terkoneksi dengan tujuan itu, maka janji-janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan ibadah minggu depan dengan tema It's Your Turn. Sekian dari Climus edisi hari ini. Teruslah mendemonstrasikan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. And be life builder. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudari berkati Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk firman Allah pada pagi hari ini. Bapak kami mengucap syukur kepadamu. Waktunya engkau mengajar kami pada pagi hari ini. Waktunya engkau membuat sejarah dalam hidup kami pada pagi hari ini. Karena ada hati yang akan diubahkan. Kehidupan-kehidupan yang mengalami perubahan, yang pada akhirnya mendatang ke kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak kami persembahkan seluruh waktu ini ke dalam tanganmu. Roh kudus engkau guru agung kami. Datang dan ajar kami ya Tuhan. Bicara bahkan lebih jauh daripada apa yang hamba katakan. Di dalam setiap roh yang ada pada pagi hari duduk bersama-sama. Yang mendengar secara sengaja. Ataupun yang tidak sengaja. Tuhan kami berdoa. Biarlah hati dan pikiran kami. Kami mau tundukkan kepada firman Kristus. Dan biar engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biar engkau yang bekerja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan. Amin. Baik Bapak Ibu kita sudah masuk pada minggu yang kedua. Dari bulan Mei. Tentunya berapa banyak saudara yang ibadah minggu lalu. Dan sangat diberkati dengan firman Allah. Amin. Kalau saudara tidak datang minggu kemarin. Baik di umum 1, 2, 3, dan 4. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu Saudara. Untuk bisa memesan rekamannya. Karena kita akan belajar dalam pelajaran-pelajaran firman Allah yang serial. Yang tentunya akan sangat memperlengkapi kita. Untuk kehidupan pertumbuhan rohani. Baik. Bulan ini kita tetap pada satu tema. Connected. Atau tetap tersambung. Tinggal tersambung. Dan Pastor Arief sudah membuka dengan satu statement. Yang sangat luar biasa. Bahwa kekristianan tidak berbicara tentang agama. Tetapi kekristianan berbicara tentang hubungan. Koneksi. Hubungan atau jaringan. Atau koneksi. Bapak Ibu Saudara. Dan minggu pertama Pastor sudah menyampaikan dengan luar biasa. Tentang terkoneksi dengan sumber kehidupan. Sedikit mereview. Kalau kita terkoneksi dengan sumber kehidupan. Maka ada dampak di dalam kehidupan kita. Dampak yang pertama adalah bahwa kita akan mengalami kuasa Tuhan. Yang biasanya suka digambarkan dengan manifestasi-manifestasi kuasa roh kudus. Namun lebih daripada itu bukan cuma karunia-karunia roh yang ditonjolkan. Tapi yang Tuhan harapkan adalah buah roh yang kita bisa hasilkan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat kotbah pada minggu kemarin. Dan Pastor juga menyampaikan dalam gambar yang begitu luar biasa. Walaupun dia bukan seorang pelukis atau kartonis. Tetapi Pastor Arief sudah menggambar dengan luar biasa. Ada handphone, ada rice cooker kemarin. Dan minggu lalu kita pelajari bagaimana Sehebat apapun, secanggih apapun handphone yang kita punya. Kalau itu tidak dicolok kepada power maka itu tidak bisa nyala. Betul? Nah minggu ini kita akan masuk kepada satu tema yang masih berhubungan dengan itu. Bahwa no internet connection. Dan ini lebih berbicara kepada kalau saudara punya handphone. Walaupun sudah punya power. Udah di charge full. Udah tidak diragukan deh 100%. Tetapi tidak ada koneksinya. Tidak ada internetnya. Tidak ada jaringannya. Handphone-nya cuma dipajang saja. Dari baterai 100 turun, turun, turun. Nanti di charge ulang lagi. Nah ini berbicara tentang bagaimana kita yang sudah mengenal Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia Allah. Kita yang disebut sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yang sudah diberikan karunia roh kudus di dalam kehidupan kita. Tetap terkoneksi sama sekeliling kita. Tetap terkoneksi sama komunitas kita. Kenapa bapak-bapak saudara? Karena begitu pentingnya koneksi dengan komunitas. Karena ada beberapa dasar yang kita perlu lihat pada pagi hari ini. Mengapa perlu terkoneksi dengan komunitas. Dan ini berhubungan dengan hakikat kita sebagai manusia. Yang pertama dari sejak awal penciptaan. Manusia dirancang menurut rupa dan gambar Allah. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Apa rupa dan gambar Allah? Rupa dan gambar Allah telah membuat Allah itu hidup di dalam persekutuan. Kita kenal apa yang disebut dengan Trinitas. Allah Bapak, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Bapak yang menciptakan langit bumi dan peserta isinya. Allah Anak Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Allah Roh Kudus yang adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam saudara dan saya. Setelah Yesus naik ke surga. Dan ketiganya adalah Esa. Amin saudara. Jadi hakikatnya kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Ini yang membuat kita harus terkoneksi dengan satu dengan yang lain. Dan yang kedua kejadian 2 ayat 18. Ayat yang sering dipakai untuk pernikahan. Tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lebih dari untuk sepeda kepentingan pernikahan. Ayat ini berbicara bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Yang diciptakan untuk terkoneksi satu dengan yang lainnya saudara. Dan yang ketiga setiap kita lahir dalam sebuah komunitas yang disebut sebagai keluarga. Walaupun Mr. Bean di filmnya seringkali jatuh dari langit. Tapi percayalah dia punya keluarga saudara. Dia punya ayah, dia punya ibu yang melahirkan dia. Dia datang dalam sebuah keluarga. Setiap kita lahir datang dari sebuah keluarga. Bahkan ketika kita lahir baru di dalam Yesus Kristus pun. Kita dilahirkan dalam sebuah keluarga yang disebut dengan gereja. Nah babi saudara dan yang hebatnya lagi Yesus di dalam doanya. Sebelum dia meninggalkan dunia ini. Yohanes 17 ayat 15 berkata, Aku tidak meminta, doa Yesus kepada Bapak. Dia katakan, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dengan kata lain, mereka harus tersambung terus menerus dengan dunia. Mereka harus punya koneksi dengan dunia ini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bercahaya? Kalau tidak ada objeknya, tidak bisa ada cahayanya. Tidak ada yang bisa merasakan cahaya itu. Dan Yesus bilang, Aku tidak minta Bapak, Bahwa aduh karena begitu banyak aniaya yang ada di dalam gereja ini. Yang begitu banyak intimidasi terhadap orang-orang Kristen hari-hari ini. Aku minta supaya engkau mengambil mereka dan mereka semua dibawa ke surga. Yesus tidak berdoa seperti itu. Tapi Yesus berdoa supaya engkau melindungi mereka. Dengan arti kata Yesus bilang, Biarkan mereka tetap ada di situ, Tapi kuasa mau menyertai mereka, Karena mereka harus tetap terkoneksi dengan dunia di sekeliling mereka. Jadi Bapak saudara, kita tidak diciptakan untuk terisolasi, Tetapi kita diciptakan untuk terkoneksi. Ayo ya saudara, Dengan tujuan supaya kita bisa membangun kehidupan orang, Dan menambahkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan orang lain. Namun yang jadi pertanyaan dan seringkali terjadi adalah, Bahwa ada orang-orang yang sudah lahir baru, Yang menerima karunia roh kudus, Namun masih banyak mengalami masalah dalam berhubungan satu dengan yang lain. Bermasalah dalam hubungan dengan komunitas, Prestasi kerjanya, Atau bahkan kehidupan sosialnya saudara. Bukan karena orang itu kurang baik, Tetapi ada yang kurang diupdate dari orang itu saudara. Ada yang perlu dikerjakan dari dalam diri orang itu saudara. Banyak orang-orang yang kalau kita perhatikan, Bahkan dia pelayan-pelayan, Yang hebat, Bahkan dia rohaniawan, Mungkin dia adalah sedar orang pendoa, Karena ada banyak orang menyebut dirinya, Saya itu pendoa syafaan, Tapi susah berhubungan sama orang. Kalau ngomong sama Tuhan itu enak, Kenapa? Tuhan tidak kelihatan. Tapi kalau ngomong sama orang, Selalu ada masalah. Lebih enak ngomong sama Tuhan, Daripada ngomong sama orang. Ya iya, karena Tuhan tidak kelihatan. Tapi ada air firman Allah yang bilang apa? Lebih celaka kalau jatuh ke tangan Tuhan. Sedara, Tidak punya hubungan yang baik dalam keluarga, Pelayanan luar biasa, Tapi kalau ngomong sama istri uratnya naik terus. Pelayanan begitu hebat, Tetapi kalau di rumah tidak hormat sama orang tua. Pelayanan begitu luar biasa, Tetapi ada banyak hal-hal yang tidak bisa komunikasi. Kalau ngomong sedikit marah. Ngomong sedikit marah. Begitu pentingnya terkoneksi dengan komunitas di sekitar kita, Sampai-sampai ketika Tuhan menurunkan 10 perintah Allah, Itu 4 banding 6. Empatnya untuk Tuhan, Enemnya untuk sesama. Dan dari 6 itu, Yang dimulai pertama adalah hubungan dalam keluarga. Hormatilah ayamu dan ibumu, Kenapa hal ini penting? Karena Tuhan tahu bagian ini yang harus diatur lebih banyak. Bagian ini yang mesti diajarkan lebih banyak. Bagian ini yang mesti didorong lebih banyak. Kalau hubungan sama Tuhan mungkin tidak terlalu sulit dibandingkan hubungan dengan sesama. Balik lagi saudara. Nah saudaraku, Apa kunci supaya kita bisa terkoneksi dengan komunitas kita? Apa kunci supaya kita yang disebut sebagai orang percaya, Masih terus bukan cuma hubungan baik dengan Tuhan, Tapi komunikasi dan persekutuan dengan orang-orang di sekitar kita itu baik adanya. Yang pertama Bapak-Ibu saudara, Yang kita butuhkan kuncinya adalah kasih. Kasih itu bukan cinta eros, Karena kasih dalam terminologi Alkitab itu ada beberapa arti, Tapi kasih yang dimaksudkan ini adalah agape bahasa aslinya, Kasih tanpa syarat Bapak-Ibu saudara. Nah saya ingin memulai dengan ayat Roma fasalnya yang ke-12, Ayatnya yang ke-4 sampai 9. Kalau saudara bisa perhatikan bersama-sama, Dia katakan begini, Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, Walaupun banyak, Adalah satu tubuh di dalam Kristus, Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain, Luar biasa ini. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, Baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, Baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, Baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dan ayat yang ke-9, Paulus munculkan satu ayat yang merangkumkan semuanya itu, Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Karena karunia rohani yang disebutkan tadi di atas, Melayani, memimpin, mengajar dan lain sebagainya, Itu diberikan oleh Tuhan kepada gereja, Supaya ketika saya melakukan pelayanan saya sesuai dengan karunia saya, Itu mengikat kita satu dengan yang lain. Itu yang joinnya itu, karunia-karunia itu. Tetapi Paulus bilang, Lebih daripada itu harus ada kasih yang ditumbuh kembangkan. Harus ada agape yang ditumbuh kembangkan. Kenapa? Karena bisa, kita bisa melayani tanpa kasih, Tapi kita tidak mungkin mengasahi tanpa melayani. Ada banyak orang melayani orang lain, Tapi hatinya penuh dengan kemarahan. Ada orang-orang yang nyanyi dengan sangat bagus, Tentunya tidak ada di sini saya yakin. Nyanyinya sangat bagus, Tapi tidak suka berdamai dengan orang lain. Saya mau pelayanan. Terus kita bilang begini, Tuhan, Saya persembahkan pelayanan saya ini kepada Engkau. Saya menyanyikan nyanyi yang terbaik kepada Engkau. Tapi saya tidak mau berdamai dengan dia. Terus Tuhan bilang begini, Apa? Kamu persembahkan? Itu gue punya. Saya yang punya. Kamu belum menghasilkan apa-apa. Mengerikan, saudara. Terus kita dengan bangga berkata, Tuhan, aku memberi yang terbaik kepada Engkau. Ini uang saya, saya kasih. Wah, saya sangat murah hati, Tuhan. Setiap orang yang membutuhkan, Saya bantu, saya bantu, saya bantu. Terus saya memberi, memberi. Saudara tahu? Memberi itu adalah karunia. Tapi saya tidak mau berdamai dengan suami saya. Saya tidak mau berdamai dengan anak saya. Dan Tuhan bilang, Apa? Kamu persembahkan. Itu aku punya. Aku percayakan doang. Memberi tidak terhitung, Tapi tidak mau berdamai. Pelayanan hebat, Tetapi banyak kepentingan sendiri. Datang ke life supaya yang life belanja sama saya. Datang ke life supaya saya bisa pinjemin satu-satu duitnya. Wow, saudara. Saya berdoa pagi hari ini. Sementara saya menyanyi, Tuhan bilang, I will make history today. Saya akan buat sejarah, Karena ada hati-hati yang akan diubahkan. Saya berdoa, Kita buka hati semua, Dan kita mau jujur di hadapan Tuhan. Berbuat baik, Tapi hasil korupsi. Sering menasehati orang, Tapi penuh dengan kemarahan. Saudara tahu, Menasehati orang itu karunia, Berkata-kata dengan hikmat. Tapi tidak sabar. Suka ngajar. Tapi penuh dengan kebencian. Saya cerita tadi pagi. Tiga kali saya dites karunia. Karunia tertinggi adalah mengajar, saudara. Dan saya suka banget ngajar. Tapi satu kali beberapa tahun yang lalu, Kejadian, Di rumah kami, Mama saya habis masak, Dia pakai teflon, Terus, Dalam kondisi teflon itu masih panas, Karena saya diajarin, Kalau teflon panas, Tidak boleh langsung dicuci. Harus tunggu dingin dulu. Kalau tidak akan rusak. Jadi Mama saya, Karena mungkin di rumah, Di kampung kami, Tidak pernah pakai teflon, Cuma pakai kuali biasa. Mama saya langsung, Dia siram air begitu. Saya langsung meloncat. Wah, Jangan begitu, Nanti rusak teflonnya. Itu kasar bahasa saya, Karena saya mungkin lagi capek waktu itu. Itu kejadian beberapa tahun yang lalu, Dan saya bertobat dari itu, saudara. Ngajar? Tapi sikap sama orang tua. Terus saya bilang begini, Yang kecelakanya saya ngomong begini, saudara. Gimana mau tinggal bareng-bareng? Terus Mama saya enaknya, Nya tanya ini, Siapa yang mau tinggal sama lu? Nyakitin loh, saudara. Benar. Aduh, itu roh kudus langsung, Kayak nampar saya. Kenapa kamu bersikap kayak begitu? Jika semua karunia dilakukan dengan kasih, Maka tujuan karunia yang diberikan, Yaitu untuk mengkoneksikan satu dengan yang lain, Akan menjadi perfect. Sempurna, saudara. Kasih yang dihasilkan inilah, saudara. Hebat pelayanan. Tapi kita juga bertumbuh di dalam kasih, Karena kasih adalah kunci kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Kasih yang dihasilkan inilah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena kasih adalah buah roh. Ingat minggu lalu Pastor Arief bacakan. Buah roh yang kita hasilkan, Itu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Buah roh yang kita hasilkan, Itu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ada ayat yang lain mengatakan, Buah roh karena kita berbuah lebat, Maka apa saja yang kita minta dalam nama Bapak, Dia akan berikan kepada kita. Saya ingin sedikit saja mengulang ini saudara, Dan saudara bisa perhatikan gambar ini saya sudah bikin, Semoga bisa dimengerti. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, Dikaruniakan roh kudus. Amin. Dan karena kita punya roh kudus, Maka Allah juga memberikan manifestasi kuasa roh kudus, Yaitu perbuatan-perbuatan yang supranatural, Yang dikaruniakan kepada kita, Itu ada banyak sekali di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, Listnya itu panjang banget, Tetapi saya ambil 15, Berkata-kata dengan hikmat, Berkata-kata dengan pengetahuan ini sangat baik untuk konselor, Iman, menyembuhkan, mengadakan mujizat saudara, Jadi ada orang-orang yang memang dia sangat punya karunia, Untuk melakukan mujizat, musir setan dan lain sebagainya, Bernubuat, membedakan bermacam-macam roh, Berkata-kata dengan bahasa roh, Menafsirkan bahasa roh, Mengajar, bermasmur, Melayani, Yaitu pelayanan luar biasa, Berbuat baik, Ada orang memang kita semua diajar berbuat baik, Tapi ada orang-orang yang berbuat baiknya itu lebih banget, Itu karunia saudara, Menasehati, Memberi dan lain sebagainya saudara, Itu yang diberikan oleh Tuhan, Jadi kalau saya bisa melakukan doa dan orang menjadi sembuh, Terus saya bilang, Tuhan saya persembahkan kepadamu Tuhan, Bilang itu saya punya, Tapi ada bagian kita yang kita perlu hasilkan, Di dalam kehidupan kita yaitu buah roh, The fruit of the spirit, Galatia 5 ayat 22-23 berkata, Yang pertama, Buah roh itu adalah kasih saudara, Sukacita, Damai, Sejahtera, Kesabaran, Kemurahan, Kebaikan, Kesetiaan, Kelemah, Lembutan, Penguasaan diri, Itu yang kita, Tidak punya, Dan kita harus hasilkan, Tapi bersyukurlah kita kepada Tuhan, Karena ada karunia roh kudus, Yang diberikan kepada kita, Yang akan memampukan kita untuk menghasilkan itu, Karena kita, Pada dasarnya tidak mampu menghasilkannya, Siapa yang bisa mengampuni seorang suami yang selingkuh, Siapa yang bisa mengampuni seorang istri yang pernah tidur sama orang lain, Siapa yang bisa mengampuni seorang anak yang pernah jual harta dan ambil semua harta orang tuanya, Siapa yang bisa mengampuni orang yang menipu kita, Kita pada dasarnya tidak punya kekuatan, Tapi ada roh kudus, Yang memperlemkapi kita, Yang memberikan kemampuan kepada kita, Yang berkata, Ayo, Engkau akan lakukan, Aku akan tolong, Kita cuma perlu mengambil keputusan, Tuhan, Walaupun, Walaupun, Itu kayaknya gegeretan, Tapi saya mau menahan diri, Dan saya percaya Tuhan akan tolong saya, Tuhan, Walaupun kondisi ini sulit untuk bisa, Untuk bisa mengampuni, Tapi aku memilih untuk mengampuni, Karena kasih karuniamu, Karena rohmu yang kudus di dalam saya, Tadi pagi di Umum 1, Waktu pujian dan penyembahan, Saya dapat pewahyuan, Sementara saya merenungkan, Datang dalam hadirat Tuhan, Kita perlu datang dalam hadirat Tuhan, Kita perlu datang merendahkan diri, Bertemu muka dengan hanya saya dan Tuhan saja, Kenapa waktu sendiri itu penting saudara, Kemarin saya tidak ke kantor, Karena saya bergunakan waktu sendirian saya, Untuk merenungkan firman, Untuk baca, Untuk belajar, Dan yang paling penting untuk berdoa, Dan waktu saya sendiri dengan Tuhan, Tuhan lihat saya, Dan waktu saya datang dengan rendah hati Tuhan, Aku itu tidak mampu Tuhan, Yes, Tuhan aku itu tidak sanggup, Ini pekerjaan terlalu besar, Tuhan aku itu tidak sanggup, Untuk menyingkirkan, Supaya saya tidak iri hati, Supaya saya tidak sanggup Tuhan, Tuhan bilang, Karena engkau tidak sanggup, Maka aku tolong kamu, Begitu kita datang di dalam hadirat Tuhan, Dengan penuh kerendahan hati, Mengakui semua kelemahan kita, Maka kasihnya yang besar itu, Akan dicurahkan atas kehidupan kita, Dan itu yang memampukan kita, Untuk bisa mengampuni satu dengan yang lain, Kasih adalah buah roh, Tolong munculkan lagi gambar tadi, Dan buah roh, Yang pada urutan pertama adalah kasih itu, Terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, Karena kalau cuma kata kasih, Saya mengasih dia, Itu cuma kata-kata, Tindakannya apa, Satu Korintus 13 ayat 4 sampai 12, Menunjukkan itu, Kasih itu ditunjukkan dengan kesabaran, Kasih itu ditunjukkan dengan murah hati, Kasih itu ditunjukkan dengan tidak cemburu, Tidak memegahkan diri, Tidak sombong, Dia sangat sopan, Tidak mencari keuntungan diri, Selain dan lain sebagainya, Itu prakteknya saudara, Saudara bisa lihat firman Allah begitu detail, Memberikan kepada kita, Dia tidak cuma bilang, Eh kamu mesti mengasih, Gimana caranya, Ini caranya, Sabar seorang terhadap yang lain, Dan yang hebatnya adalah, Kasih lebih besar dari karunia rohani, Paulus tuliskan itu, Ayat 1 sampai ayat 3, Dan ayatnya yang ke-13, Dari 1 Korintus pasal 13, Sekalipun katanya, Aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, Dan bahasa malaikat, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Aku sama dengan gong yang berkumandan, Dan canang yang gemerincing, Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, Dan aku mengetahui segala rahasia, Dan memiliki seluruh pengetahuan, Dan sekalipun aku memiliki iman, Yang sempurna untuk memindahkan gunung, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, Aku sama sekali tidak berguna, Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, Yang ada padaku, Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, Aku tidak ada faedahnya, Ayat 13 yang hebat, Demikianlah tinggal tiga hal ini, Yaitu iman, pengharapan, dan kasih, Dan yang paling besar diantaranya adalah, Kasih. Kasih adalah PR kita semua, Untuk dihasilkan. Nah, karena kasih adalah buah roh, Maka kita perlu belajar, Apa prinsip untuk menghasilkan buah, Karena kasih adalah buah roh, Yang kita semua dipanggil untuk hasilkan, Maka kita membutuhkan prinsip, Untuk menghasilkan buah. Yesus mengambil analogi, Pokok anggur, Ketika dia berbicara tentang menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 4 berkata, Akulah pokok anggur yang benar, Dan Bapakulah pengusahanya, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, Dipotongnya, Dan setiap ranting yang berbuah, Dibersihkannya, Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4 katakan, Tinggallah di dalamku, Dan aku di dalam kamu, Sama seperti ranting tidak dapat berbuah, Dari dirinya sendiri, Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, Demikian juga kamu tidak berbuah, Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang pertama-tama, Kita mesti tinggal di dalam Yesus. Minggu kemarin sudah disampaikan, Terkoneksi dengan power, Tapi kalau ada satu prinsip menghasilkan buah, Yang kita bisa pelajari berkenaan dengan kehidupan sehari-hari, Kalau saudara perhatikan di slide yang tadi, Ada ayat yang keempat, Dan dimunculkan kata ini berkali-kali, Karena ini merupakan prinsip untuk menghasilkan buah, Yaitu kata tinggal. Jadi untuk menghasilkan buah, Kita mesti tinggal, Kita mesti tertanam. Nah, Di depan saya ini ada pohon cabai, Bapak saudara ya, Kemarin ada beberapa waktu yang lalu, Jemaat yang suka menolong saya di rumah, Dia tabur cabai yang tiba-tiba hidup, Dan saya teringat ilustrasi ini, Dan pagi ini sih mau pakai. Ini pohon cabainya banyak banget, Kalau Bapak saudara perlu bibit nanti saya kasih. Tinggal itu begini saudara, Saya angkat satu pohon cabai, Saya tarik begitu, Terus saya pakai selotip, Saya taruh di sini. Ini tinggal apa enggak? Enggak. Tinggal artinya jangan dicabut. Tinggal artinya ya sudah di situ tempatnya. Tinggal artinya menetap. Ini sedang berbicara, Bapak saudara Fiman Allah katakan, Kalau engkau tidak tinggal, Engkau tidak bisa menghasilkan buah. Pohon cabai ini, Saya cabut, Saya taruh di sini. Dan saya katakan terima kasih, Karena sampai marah natal, Saya akan makan cabai, Tidak bisa beli. Kira-kira itu itu? Tidak akan terjadi. Dia akan mati lama-lama, Karena dia tidak tertanam. Apapun yang saya coba lakukan, Untuk mengusahakan yang satu ini, Tidak ada gunanya. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Ada yang mengajari saya begini, Kalau nanem ya, Ajak ngomong sudah. Bagus ya kamu. Terima kasih Tuhan, Karena cabai ini akan menghasilkan. Sudah saya ajak ngomong, Saya sirum setiap pagi, Terus saya tunggu-tunggu, Dia menghasilkan. Akan menghasilkan apa enggak? Karena dia sudah dicabut, Dari sumber kehidupannya. Dari sumber yang akan memberikan dia potensi untuk berbuah. Dan ini berbicara tentang hubungan. Ibrani fasal 12 ayat 15, Jagalah supaya jangan ada seorang pun, Menjauhkan diri, Mencabut dirinya, Dari kasih karunia Allah, Agar jangan tumbuh akar yang pahit, Yang menimbulkan kerusuhan, Dan yang mencemarkan banyak orang. Lebih spesifik lagi, Kita harus tertanam di dalam hubungan, Dan jangan gampang untuk mencabut diri dari hubungan, Mencabut diri dari komunitas, Tentunya hubungan yang sehat dan yang benar, Komunitas yang sehat dan yang benar. Amin saudara. Jangan saudara pulang dari sini, Puji Tuhan. Rupanya, Dia ngomong sama selingkuhannya, Saya tidak boleh cabut hubungan ini. Kalau itu mesti cepat-cepat dicabut. Kalau itu mesti cepat-cepat dicabut. Eh, taunya punya hubungan sama suami orang, Sama istri, Yang itu mesti cepat-cepat dicabut. Yang saya bicarakan adalah hubungan orang, Tua dan anak, Hubungan dalam komunitas yang benar, Hubungan di dalam tubuh Kristus, Hubungan yang baik saudara, Antara kakak dan adik dan lain sebagainya. Jangan mudah untuk dicabut saudara. Oleh sebab itu, Kalau ada masalah saudara, Ada masalah, Jangan kita sering berdoa Tuhan, Kenapa ada orang model kayak begini di bumi ini? Tolong angkat dia cepat-cepat. Kalau enggak saya undang ke rumah deh, Saya kasih kopi, Saya tambahin sedikit sianida. Kita selalu cari jalan pintas, Supaya gampang, Sudah, Enggak mau kan, Ini apa, Saya enggak mau, Enggak mau saya berurusan sama dia, Enggak mau saya ini, Kita langsung cepat pindah saudara. Belum selesai masalahnya, Kita pindah. Kita menolak untuk tinggal. Saya enggak berbicara bahwa saudara mesti kejar-kejar orang, Supaya dia baik sama saudara. Enggak, bukan itu maksudnya. Jangan menjadi orang yang aktif dalam memutuskan hubungan yang baik. Kita harus tinggal. Contoh saudara, Saudara datang ke live, Di live itu maaf kata ya, Kita harus jujur, Ada orang-orang yang nyebelin betul enggak? Yang di live coba bersuara. Ngaku lah, Enggak apa-apa. Pengakuan itu menyehatkan kita. Nyebelin. Ada orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Lovable. Kalau dalam bahasa Mandarinnya, Ke-I. Itu ya Tante Vivi benar ya. Aduh dia itu enggak ke-I banget, Aduh pusing gue kalau lihat dia, Rasanya saya pengen hindari saudara. Begitu saudara memutuskan, Saya tinggalin ini, Saya pindah ke tempat lain, Saya pikir saya bisa memulai sesuatu. Engkau itu belum berbuah. Belum. Karena sudah mencabut diri. Tapi kalau saya lihat Tuhan, Aduh kemarin di live dia salah ngomongin Tuhan, Dia salah ngomong dan dia menyinggung perasaan saya. Tapi firmanmu berkata, Aku harus menghasilkan buah. Aku harus sabar dengar, Walaupun dia kalau ngomong itu panjang banget. Saya harus sabar. Dan saudara memilih untuk stay. Untuk tertanam. Untuk tinggal. Dan kuasa Tuhan memenuhi kita. Dan kita bilang, Tuhan tolong saya. Karena saya mau belajar untuk mengasihi dia. Tuhan, Saya mau kalau saya lihat dia, Tuhan ubahkan pandangan saya. Dia menjadi seorang yang lovable. Dia menjadi seorang yang begitu menarik. Dia menjadi seorang yang begitu luar biasa. Kira-kira Tuhan sanggup lakukan itu? Tuhan sanggup lakukan itu. Cuma masalahnya kita sudah keburu pindah sering kali. Kata tertanam itu gak mengenal kata cerai. Bagi yang suami istri. Anak-anak. Aduh, gak tahan dia sama mama pas saya. Gak nyambung kalau ngomong itu. Aduh, bikin spanding aja. Nah, pindah-pindah-pindah ke rumah Ii, Pindah ke rumah Nengkong, Pindah ke rumah emak. Dulu saya begitu soalnya. Kalau udah di rotan, Besok pindah bawa baju ke rumah emak. Karena kan seling dilindungi sama emak. Bila perlu Tuhan, Pindah kota. Bila perlu, Pindah negara. Makin jauh, Makin bagus. Makin wangi. Tuhan, Bila perlu, Saya tinggal di planet yang lain. Tadi pagi saya bilang, Di planet lain itu sepi loh saudara. Benar sepi banget. Gak ada kayak pasar Bogor gitu. Gak ada. Belum pernah sih, Cuma sering dengar berita gitu. Tinggal tertanam saudara. Untuk menghasilkan buah, Kita harus tertanam. Tertanam di dalam hubungan. Jangan gampang menyerah dengan hubungan yang benar. Kecuali orang itu udah gak mau urusan sama saudara, Sudah jalanin kehidupan saudara, Tapi tanpa rasa benci. Tanpa rasa dendam. Dan rasa marah. Gampang? Gampang gak? Enggak. Tapi kalau kita mau, Rokudus akan tolong kita. Saya seumur-umur, Baru tadi malam dimarahin orang goblok. Baru tadi malam. Hari ini mau kotba, Tadi malam dimarahin orang goblok. Dan itu menyakitkan saudara. Cuma gara-gara, Jalan menuju ke rumah itu ada yang longsor, Jadi jalanan tinggal satu. Jalur begitu. Dari jauh sebelum saya masuk, Saya udah kasih sen. Tapi saya gak ngerti, Apakah dia yang duluan, Apa saya duluan. Tapi waktu saya jalan, Dia jalan juga si motor. Udah ini samping jendela saya, Kau tau jalan ya? Goblok. Kaget saya saudara. Ini marahin goblok, Karena belum pernah. Tapi saya bilang, Tuhan, Aku memilih untuk bersuka cipta. Walaupun sakitnya disini. Terus soalnya bilang sama saya, Dia gak tau apa yang dia lakukan ya Tuhan. Betul sekali. Dia gak tau apa yang dia lakukan. Menyakitkan saudara. Perkataan-perkataan yang kasar itu menyakitkan. Tapi mari kita memilih untuk tinggal, Demi menghasilkan buah. Karena Yesus gak menulis loh. Terhadap siapa engkau boleh tinggal, Terhadap siapa engkau harus cabut. Enggak. Artinya buah itu memang harus tumbuh di dalam diri kita. Dan itu berlaku universal. Untuk siapa saja yang ada di dunia ini. Untuk siapa yang saja yang ada di sekitar kita. Kalau kita gak lulus dengan orang-orang di rumah, Kita juga gak akan lulus di luar. Jangan pernah berpikir, Kau sakit hati sama pendeta yang satu itu, Dicuekin. Ulang tahun gak disalamin. Saya pindah ke gereja yang lain. Monggo saudara. Tapi masalahnya engkau belum selesai. Belum menghasilkan buah. Nanti di gereja yang lain ketemu lagi perkara yang sama. Sakit hati lagi, Tersinggung lagi, Pindah lagi. Akhirnya menjadi gereja segala bangsa. Yang pertama, Kalau kita mau berbuah, Ini bagus juga taruh disini ya. Harus tertanam dalam hubungan. Konteks ini, Bapak saudara. Yang kedua, Bapak saudara, Kalau kita mau menghasilkan buah, Dan kalau buahnya itu mau lebih banyak lagi, Firman Kaal katakan kita harus terus dibersihkan. Perlu dipotong, Dan dibersihkan, Untuk supaya kita menghasilkan buah. Dibersihkan itu gak enak saudara. Tadi pagi saya baru cerita, Beberapa waktu lalu saya baru ngobrol sama seorang anak muda. Anak muda yang luar biasa, Punya masa depan. Anak muda yang akan dipakai oleh Tuhan dengan dasyat, Anak pemimpinan yang begitu kuat di dalam dirinya. Saya bilang, Kalau kamu kayak begini terus kebiasaannya, Kamu gak akan dipercaya orang. Kamu mesti pangkas kebiasaan itu. Itu gak nyaman. Itu sangat tidak nyaman. Waktu kita berbuat salah dan ketahuan, Dan kita harus stay, Saya bikin salah nih sama Tante Elia, Tapi Tante sudah konfrontir saya, Malu iya, Marah sama diri sendiri, Iya, Sangat tidak nyaman, Tante tegur saya, Nah kamu gak boleh kayak begini, harus begini, Ketahuan salahnya, Ketahuan lemahnya, Ketahuan celeknya, Itu sangat tidak nyaman. Tapi kalau itu tidak dibersihkan, Kita gak bisa menghasilkan buah. Jadi dibersihkan itu gak nyaman. Diskurs dari pelayanan, Diskurs dari pekerjaan, Karena membuat satu kesalahan, Itu memang gak nyaman saudara. Tapi kita perlu bertahan dalam proses itu, Karena kita ingin menghasilkan buah. Ditegur, Di disiplin, Itu memang tidak nyaman. Yang ketiga saudara, Prinsip untuk menghasilkan buah, Berbuah itu adalah sebuah proses. Ini cabai sudah beberapa minggu yang lalu, Sampai hari ini saya masih melihat daun sama batang, Belum ada cabainya. Kenapa? Karena proses. Karena proses jadi perlu waktu. Karena waktu jadi agak lama saudara. Karena kita tahu ini adalah sebuah proses, Kuncinya adalah jangan menyerah dalam proses. Coba lagi, Coba lagi, Bangun lagi, Jalan lagi, Bangun lagi, Jalan lagi. Tapi jangan jatuh ke lubang yang sama. Amin bagi saudara? Karena kita harus progres. Kita harus berjalan terus. Bikin kesalahan, Tidak boleh pelayanan, Tenang saja. Dunia tidak runtuh kok. Cuma masalah waktu, Butuh waktu untuk dipulihkan semuanya. Butuh waktu, Saudara bikin kesalahan soal keuangan, Orang tidak percaya sama saudara, Jangan marah sama orang, Dihajar orangnya. Jangan. Orang butuh waktu untuk percaya kepada kita. Itu proses. Jangan bosan untuk belajar. Mengasihi. Saya sudah ampuni dia. Sudah saya terima, Pulang sudah saya masakin. Eh dia berbuat lagi kayak begitu. Besok saya tidak usah masakin. Jangan. Karena memang proses. Proses untuk menghasilkan buah. Jangan bosan. Dan mari kita mau terus untuk belajar, Saudara. Yang berikutnya, Bapak Saudara, Kunci yang pertama, Untuk kita stay terkoneksi dengan orang, Kita terus perlu memperbaharui kasih kita. Setiap hari, Saudara. Kenapa? Hari ini saya bisa mengasihi Ibu Yeti, Belum tentu minggu depan saya bisa mengasihi dia. Karena suasana hati saya berubah. Bisa? Bisa. Jadi mengasihi, Menghasilkan buah kasih itu adalah keputusan setiap hari. Saya mau menghasilkan buah pada hari ini. Yang kedua, Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan orang di sekitar kita? Kita perlu berkembang, Kita perlu perbaharui, Kita perlu mengupdate hikmat kita. Nah ini punya pokok pembahasan sendiri, Bapak Saudara. Tapi secara khusus hikmat, Pagi hari ini mau difokuskan kepada pengetahuan. Saya suka dengan apa yang Yesus, Kejadian dalam kehidupan Yesus, Yang dicatat dalam Lukas pasalnya yang kedua, Ayatnya 41-45. Menceritakan bagaimana Yesus pada saat dia usia 12 tahun, Dalam perayaan pasca, Dia dibawa ke rumah Allah, Dibahit suci, Dan disitu setelah ibadah selesai, Orang tuanya pulang, Yesus malah tinggal. Dan orang tuanya nyarinya selama tiga hari, Jalan-jalan nyari. Tidak ketemu Yesus, Akhirnya mereka balik lagi, Di pertengahan jalan ke Nazaret, Balik lagi ke Yerusalem, Hanya untuk menemukan Yesus. Dan disitu mereka menemukan Yesus, Sedang berbincang-bincang, Dengan alim ulama, Dan dia begitu hebat, Dia begitu diterima. Ayat yang ke-52, Dari Lukas pasalnya yang kedua berkata, Dan Yesus makin bertambah besar, Dan bertambah hikmatnya, Dan besarnya, Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia mempunyai karis, Kalau dalam bahasa aslinya, Kalau dalam bahasa kita sekarang, Karisma. Untuk bisa dikasihi oleh sesamanya, Dan dikasihi oleh Allah. Artinya, Yesus tidak bertumbuh hanya secara badannya, Karena usia 12 tahun. Jadi jangan ambil alasan ini, Untuk makan yang banyak ya, Kan mesti bertumbuh. Enggak. Usia-usia tertentu, Sudah stop pertumbuhan badannya. Ini umur 12 tahun soalnya. Tapi hikmat, Dan roh, Harus terus berkembang. Itu yang mendatangkan karisma, Di dalam kehidupannya. Dan Yesus pada akhirnya, Dia bisa duduk dengan siapa saja. Yesus bicara nyambung. Dia punya karisma yang begitu luar biasa, Sehingga orang meresponi dia. Dia punya clarity yang luar biasa, Sehingga dia bisa bertanya jawab. Sudah bayangkan dia bukan cuma dengar loh, Tapi dia bersoal jawab, Dengan orang-orang alim ulama. Dia nyambung dengan siapa saja, Dalam sejarah hidupnya. Dari pelacur sampai ke pejabat, Dari nelayan sampai ke politikus, Sampai ke alih-alih agama. Yesus terkoneksi dengan semua orang. Dan itu adalah contoh bagi kita. Kita perlu meningkatkan hikmat kita, Supaya kita terkoneksi. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita, Nyaman. Dan pada akhirnya, Kita bisa membangun kehidupan banyak orang. Amin Sudah. Terkoneksi dengan komunitas kita, Dimanapun kita berada, Merupakan Tuhan. Tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya pada pagi hari ini, Maukah kita perbaharui kasih kita setiap hari? Maukah kita menambah pengetahuan kita? Maukah kita terus belajar, Untuk bisa berbicara, Untuk bisa nyambung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, Sehingga hubungan itu bisa dibangun dengan baik. Dan sungguh Tuhan akan dimuliakan. Mari datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sementara Sudara akan mengambil perjamuan kudus. Ada beberapa di antara kita yang sedang berpikir, Ah, kasih saya kurang. Sudah perlu anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Perjamuan kudus ini menolong kita. Mengingatkan kepada kita bahwa, Anugerahnya besar dan cukup bagi kita. Kalau Sudara betul-betul mau, Terima perjamuan kudus ini dengan iman dan keyakinan, Bahwa kasih karuniannya sudah dicurahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Terpujilah Engkau, Allah yang kuasa. Terima kasih buat anugerah-Mu, Dan firman-Mu, Dan hikmat-Mu yang turun atas kami. Hamba berdoa pagi hari ini, Biarlah ada komitmen-komitmen yang dibuat, Untuk selalu tinggal, Di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih karunia Allah. Sehingga tidak ada kepahitan, Tidak ada dendam, Punya tempat di dalam hati kami. Supaya hubungan kami, Antara orang tua dan anak, Suami dan istri, Dengan saudara-saudara yang lain, Dengan orang-orang di sekitar kami, Akan terus di upgrade, Dan kami percaya, Tuhan dipermuliakan di atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.